Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'amu Teman-temanku yang dirahmati Allah bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih berpuasa ya insyaallah Karena puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dijalankan oleh semua umat Islam Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan 5 hikmah dari berpuasa yang perlu kalian ketahui Hikmah yang pertama adalah melatih kesabaran Karena saat berpuasa kita harus sabar menahan lapar, haus, dan hawa nafsu Yang bisa membatalkannya dari matahari terbit sampai terbenam Kita harus sabar dan ikhlas agar puasa kita tidak sia-sia Dalam salah satu hadis yang berbunyi, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lawu dan rofat Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim Hikmah yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Karena dengan berpuasa kita menaati perintah yang diberikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Surah Al-Baqarah ayat 183 Ayat ini menunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan Agar umat Islam dapat menggapai derajat takwa yang mulia Ketika berpuasa, berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya Orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, dan berbuat maksiat lainnya Sesuai dengan perintah Allah, hal ini dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala darinya Hikmah yang ketiga Latihan untuk mengontrol hawa nafsu Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu Dengan berpuasa karena Allah, seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal positif yang bermanfaat Seperti zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain Yang dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat Saat diri dapat meninggalkan kesenangan dunia sejenak Saat itulah dapat dikatakan bahwa dia telah mampu mengendalikan jiwa dan hawa nafsunya Dalam hadith guksi, Allah berfirman Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku Hikmah yang keempat Hikmah puasa yang keempat adalah Meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar yang kurang mampu atau miskin Ketika berpuasa, orang akan merasa kelaparan dan kehausan Dengan ini, seseorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin dan fakir Yang hidupnya penuh dengan kekurangan Hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan Penderitaan orang yang kurang beruntung secara ekonomi Ketika kita menahan lapar dan haus saat puasa Perasaan ini juga lah yang selalu dirasakan oleh para fakir miskin setiap harinya di luar bulan puasa Merasakan emosi-emosi seperti ini membuat kita dapat semakin berempati dan bersimpati kepada mereka yang kurang beruntung Hikmah yang kelima Hikmah puasa yang kelima adalah Fakta bahwa berpuasa ternyata juga memantu meningkatkan kesehatan jasmani sebagai mana rohani Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah Dapat terpenuhi dan oleh karenanya mendatangkan pula manfaat berupa pahala dan kebaikan jasmani Berpuasa dapat membuat kesehatan jasmani seseorang jadi meningkat dan lebih baik Hal ini dikarenakan ketika puasa Orang akan tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum Sebagai mana biasanya Hal ini membantu mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh Selama sementara waktu juga memberi kesempatan bagi tubuh Untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang terdapat di dalamnya Demikianlah 5 hikmah puasa yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Wallahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!